Intro Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian Kita akan sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan Yang terambil dari Efesus 2 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-22 Mari sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini dan merenungkannya Saya mengajak setiap kita boleh bersatu di dalam doa Bapak Ilham Surga kami sungguh bersyukur Karena Engkau boleh terus memelihara kehidupan setiap kami Kami sungguh bersyukur karena kami boleh tetap ada sebagaimana kami ada hari ini Itu karena Tuhan yang terus boleh menjadi penopang kehidupan setiap kami Tuhan saat ini kami mau menyerahkan hati dan pikiran kami Kami akan merenungkan firman Tuhan Kiranya Tuhan boleh menyapa setiap kami Setiap kami boleh memahami yang menjadi isi hati Tuhan Dan setiap kami mau sama-sama belajar untuk melakukannya Di dalam kehidupan kami hari lepas hari Kami serahkan waktu ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Efesus 2 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-22 Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus Tidak termasuk keluargaan Israel Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak Dan yang telah merubukan tembok pemisah yaitu persatuan Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat Dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera Dan untuk mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseturuan pada salib itu Ia datang untuk memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapak Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi Dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru Di dalam dia tumbuh sebeluruh bangunan Rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman di dalam roh Serba yang jauh bacaan firman Tuhan hari ini Bapak ibu saudara sekalian berbahagialah setiap kita yang punya waktu merenungkan bagian firman Tuhan Hari lepas hari dan juga berusaha untuk melakukannya Bapak ibu saudara sekalian siapa di antara setiap kita yang tidak pernah konflik Mungkin setiap kita sebagian besar pernah mengalami konflik Lalu ketika kita mengalami konflik Apa sih bapak ibu saudara sekalian yang akan kita lakukan? Mungkin kita akan ngedumel Kita akan sharing gitu ya Seksel nih sama ini, ini, ini dan lain sebagainya Atau mungkin ada yang bikin status gitu ya Memperlihatkan kejengkelan kita Nyatakan kekesalan kita Lalu kalau misalnya konflik itu sudah berlangsung Bapak ibu saudara Ada nggak di dalam benak pikiran kita Kita mau untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Ada orang-orang yang memilih untuk mengalah Walaupun dia tidak salah Tapi ada orang-orang yang merasa Walaupun dia salah, dia nggak mau mengalah Hari ini kita sama-sama belajar Ada satu konflik yang dialami Oleh orang-orang non-Yahudi pada saat itu Mereka sedang berkonflik dengan Allah Karena mereka tidak percaya pada Allah pada saat itu Dan ternyata juga ada satu tekanan dari orang-orang Yahudi Pada saat itu kepada orang-orang non-Yahudi Ya sebagaimana kita tahu Bapak ibu saudara sekalian Efesus didiami oleh orang-orang yang kebanyakan adalah orang-orang non-Yahudi Dan orang-orang Yahudi pada saat itu Mengalami dan merasakan bahwa dirinya adalah orang-orang kelompok yang superior Mereka lebih merasa dirinya lebih benar daripada orang-orang yang lain Bahkan pada saat itu Bapak ibu saudara sekalian Ada orang-orang yang Yahudi ini Punya satu kebiasaan gitu ya Mau makan daging aja mereka harus memilih Dan bahkan mereka tidak akan datang ke rumah orang-orang non-Yahudi Untuk berkunjung dan lain sebagainya Kenapa? Ya buat mereka itu adalah satu pemisahan Kita ibaratnya tidak satu level Saya lebih tinggi daripada engkau Makanya dikatakan orang-orang Yahudi itu merasa superior Merasa lebih saleh Merasa lebih baik daripada orang-orang dari etis yang lainnya Nah dalam konflik yang terjadi pada saat itu Bapak ibu saudara sekalian Rasul Tawus menuliskan bagian ini Ada dua hal yang akan kita pelajari bersama Yang pertama bahwa sania konflik antara Allah dan manusia Khususnya pada saat itu merujuk kepada orang-orang non-Yahudi Tetapi juga merujuk kepada setiap kita saat ini Bahwa sania konflik yang terjadi pada saat itu Telah diperdamaikan Menjadi satu rekonsiliasi yang indah Bapak ibu saudara sekalian Perdamaian itu terjadi karena siapa? Karena Kristus Karena Kristus yang boleh hadir Kristus yang boleh diutus sebagai manusia Untuk setiap kita juga Dalam ayat 12 Dikatakan bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus Tadinya mereka gak kenal Kristus Tadinya mereka gak percaya sama Kristus Tidak termasuk keluargaan Israel Karena dikatakan sebagai bukan orang-orang Israel Yaitu umat Allah Bukan begitu ya Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan Gak masuk katanya pada saat itu Tetapi sekarang Di dalam Kristus Yesus Kamu yang dahulu jauh Sudah menjadi dekat Dalam ayat 13 Dikatakan demikian Orang-orang non Yahudi pada saat itu Orang-orang yang jauh dikatakan Tetapi ketika mereka akhirnya percaya kepada Kristus Mereka menjadi orang-orang yang dekat dengan Kristus Satu metafora penggambaran Bukan dekat secara fisik Begitu ya Enggak bobble-boosternya Sekalian ini satu penggambaran Bahwasannya orang yang tadinya Gak percaya sama Tuhan Memang jauh kan Tapi ketika mereka udah percaya sama Tuhan Mereka dikatakan dekat Melekat pada Tuhan Karena dialah damai sejahtera kita Yang telah mempersatukan kedua pihak Yang telah merubukan tembok pemisah Begitu ya sekalian Konflik yang terjadi antara manusia dengan Allah Dirubukan Yaitu terjadinya rekonsiliasi pemulihan Relasi antara manusia dengan Allah Karena Kristus sang pendamai Karena itu konflik yang tadinya vertikal antara manusia dengan Allah Yang berseteru dan manusia yang seharusnya mengalami hukuman kekal Tetapi karena ada Kristus yang hadir dalam kehidupan kita Kristus yang boleh mencurahkan darahnya untuk setiap kita manusia Akhirnya kita manusia diperdamaikan dengan Allah Kita bisa kembali berrelasi dengan Allah Bapak-Ibu saudara sekalian Karena dialah damai sejahtera yang telah mempersatukan kedua pihak Mungkin setiap kita sudah sangat mengingat tentang kebenaran ini Dia adalah Allah yang mengutus putranya Yang akhirnya membawa pendamaian Yang akhirnya membawa relasi yang terbaik Yang akhirnya mengorbankan dirinya Tetapi Kebenaran tersebut Apakah kita masih terus mengingatnya dan membawa efek dalam hidup setiap kita? Apakah teologi kebenaran tersebut Kita hidupi dan membawa dampak dalam kehidupan setiap kita? Begitu indah ketika dikatakan Tembok pemisah yang tadinya ada itu akhirnya dirubuhkan Ingat Bapak-Ibu saudara sekalian ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib Ketika itu tembok baik suci Pemisah tirai pemisah yang ada di baik suci itu Akhirnya hancur Runtuh begitu ya Itu menjadi satu penggambaran Bahwasannya tidak ada lagi pemisah antara umat manusia dengan Allah Karena ada Kristus yang mengorbankan dirinya Bukan berarti akhirnya manusia setara dengan Allah Tidak Manusia adalah ciptaan Dan Allah tetap menjadi pencipta Dan kita tidak akan pernah bisa setara dengan Allah yang menciptakan kita Tetapi Dari hal tersebut kita melihat Bahwasannya Allah memberikan Kristus sebagai pendamai buat setiap kita Dan kita akhirnya bisa merasakan kembali relasi yang indah bukan dengan Tuhan Kita tidak perlu lagi dengan susah payah Kita berlasi dengan Tuhan Saya mengingat satu penggambaran seperti ini Bapak-Ibu saudara sekalian mungkin dulu waktu kita gak punya gadget Gak punya handphone, gak punya internet Kita kalau mau berlasi dengan orang yang jauh kotanya Yang jauh daerahnya Kita akan dengan susah payah harus nulis surat Kita harus tunggu berbulan-bulan supaya surat itu nyampe Dan mendapatkan balasan kembali Tetapi saat ini ketika kita punya gadget Akhirnya kita dengan mudah bukan menanyakan kabar Bagaimana kondisinya dan lain sebagainya Penggambaran seperti itu ketika kita dengan Allah saat ini Orang-orang saat itu mungkin akan kesulitan Seperti orang-orang yang tidak punya gadget Tapi ketika saat ini kita hidup telah diperdamaikan dengan Allah Kita bisa berlasi dengan gampang begitu ya Tanpa ada hambatan bukan Yang menjadi hambatan itu diri kita sendiri Kita yang kadang memilih tidak mau berlasi dengan Allah Padahal dia yang telah memberikan jalan keluar Buat setiap kita Yang tadinya mengerasakan pemisahan Yang tadinya sulit untuk berlasi secara langsung dengan Allah Tapi akhirnya dia memberikan dirinya Supaya kita dengan lebih mudah ya Ibaratnya seperti itu Bisa berlasi dengan Allah Tetapi kok sekarang yang menjadi hambatan malah diri kita sendiri Bapak-Ibu sudah sekalian ingatlah bahwasannya Kita telah diperdamaikan dengan Allah Lalu wujudkan Suka cita kita Syukur kita Dengan kita bisa berlasi dengan dia Kita Kalau hanya tahu kita diperdamaikan Tanpa ada menghidupi kebenaran tersebut Maka itu percuma bukan Yang kedua Bapak-Ibu sudah sekalian Kita diingatkan Bahwasannya Konflik yang terjadi Antara umat manusia dengan sesamanya Ketika salib itu ada Konflik tersebut pun Direkonsiliasi Dipulihkan Tadinya berseteru Tapi akhirnya Tuhan Allah Jadikan dengan Pemersatu Tadinya Perseteruan yang terjadi Tetapi Tuhan Allah Yang telah merekonsiliasi itu Menjadikannya sebagai Pemersatuan Bapak-Ibu sudah sekalian Engkau dan saya Berbeda Bukan cuma sekedar Gendernya Bukan cuma sekedar Matanya Bukan cuma sekedar Kulitnya Tetapi setiap kita Juga punya karakter Yang berbeda Bukan Makanya ada penggambaran Mau ada manusia Yang di Jadiin satu Di dalam rumah Bisa jadi Gegeran ya Tetapi Bapak-Ibu sudah sekalian Memang nyata Bahwasannya setiap kita Punya keberbadian yang unik-unik Kita adalah Ciptaan Tuhan Dan Tuhan menciptakan kita Sungguh amat baik Tetapi kita tidak bisa Memungkiri Kita Punya Keragaman dan perbedaan Dari strata sosial mungkin Dari etnis Dari latar belakang Budaya Juga berbeda Tetapi Melalui bagian firman Tuhan ini Kita diingatkan Bawasannya Perseturuan dengan Umat percaya yang lainnya Yang antara manusia Dengan manusia Tuhan telah Rekonsiliasi juga Karena salib Karena itu Bapak-Ibu sudah sekalian Kalau saat ini Kita Hidup Di dunia Ada orang-orang Yang mungkin Diskriminasi Bukankah itu Hal yang seharusnya Sudah tidak boleh terjadi Tidak ada lagi Pembedaan Antara suku Agama Ataupun yang lainnya Bapak-Ibu Secara sekalian Dari bagian firman Tuhan ini Poin yang kedua Kita belajar Tidak ada lagi Pembedaan Di dalam gereja Mau suku apa Mau kulitnya apa Mau dari status sosial apa Bapak-Ibu secara Kesatuan gereja Menjadi Satu hal yang lebih kuat Daripada Kesatuan Sosial yang lainnya Kenapa Mungkin secara Sosial kita Bisa dekat Betul Tetapi Kesatuan gereja Itu lebih mahal Harganya Kesatuan tubuh Kristus Kita Umat Allah Di persatukan Oleh Allah Makanya dikatakan Kita adalah Gereja Umat Allah Itu lebih mahal Bapak-Ibu Saudara sekalian Kenapa Ada pengorbanan Kristus Ada darahnya Yang tertumpah Untuk setiap kita Yang mempersatukan Kita Makanya bisa dikatakan Hai engkau Saudaraku Hai engkau Saudariku Marilah kita bersatu Karena kita adalah Saudara-saudari Di dalam Kristus Indah bukan Kalau kita Mengingat Bagaimana kita Bisa berkata Hai engkau Saudaraku Engkau Saudariku Karena ada Kristus yang membuatnya Kita akan Terenyum Bukan Kita akan mengingat Oh iya Begitu berharga Begitu indah Karena itu Bapak-Ibu Saudara sekalian Untuk setiap kita Saat ini Di dalam situasi Yang susah Saat ini Bukan lagi Perpecahan Yang seharusnya Dialami Tetapi seharusnya Pembersatuan Tetapi seharusnya Adalah Pegangan erat Karena kita adalah Umat Allah Allah menjadi Pendamai Antara manusia Dengan dirinya Dan Allah juga Memperdamaikan Setiap kita Yang akhirnya Bisa berkata Kita adalah Umat Allah Engkau Saudaraku Engkau Saudariku Biarlah Setiap kita Mengingat Salib Kristus Yang menjadi Penggambaran Rekonsiliasi Antara umat Percaya juga Kita boleh Sama-sama Belajar Untuk bisa Menghidupinya Kita rindu Bukan menjadi Seorang yang Membawa Ketidakbaikan Tapi kita rindu Bahwasannya Kita hidup Menjadi Damai Buat orang lain Karena ada Kristus Yang menamaikan Setiap kita Biarlah Kebenaran firman Tuhan ini Menjadi satu Kebenaran Yang kita pegang Erat Engkau telah Dipersatukan Dengan Kristus Dan kita pun Telah dipersatukan Dengan sesama kita Karena kita bisa Dikatakan umat Allah Mari kita berdoa Bapak alam surga Kami sungguh bersyukur Untuk kejadian Yang begitu ajaib Dalam hidup kami Bagaimana Perbuatanmu Nyata Engkau memberikan Diri Buat setiap kami Pengorbananmu Membuat setiap kami Melihat Bawasannya Relasi kami Dengan Engkau dipulihkan Dan kami juga Dipulihkan Dengan sesama kami Kami rindu Tuhan Dalam hidup kami Di dunia ini Kami boleh Semakin dekat Dengan Tuhan Karena Engkau telah Mendamaikan kami Dan kami juga Tidak mau Mengalami Perbedaan Perbedaan Dengan sesama kami Tapi kami Mau mencurahkan Kasih Kami gak mau Melihat Apakah kulit itu Kulit etnis Yang ada Tapi kami rindu Ketika kami Dikatakan sebagai Tubuh Kristus Satu kesatuan Di dalamnya Kami sungguh Boleh Berpegangan Tangan erat Untuk mempurmuliakan Namamu Ya Tuhan Tolonglah Setiap kami Kami membutuhkan Engkau Dalam kehidupan Setiap kami Dan kiranya Tuhan Allah yang boleh Menolong kami Allah Rokudus Yang boleh tinggal Dalam diri Setiap kami Yang boleh membuat Setiap kami Mengingat Kebenaran Firman Tuhan Ini Ini doa kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Bebus Dara sekalian Selamat Menjalani hari Bersama dengan Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati